Hai lagi ya Iya dia pegang viral video polisi yang gagalkan aksi pembegalan di Jalan Lintas Curp Linggau Kabupaten Rencang Lebong Provinsi Bengkulu pada Kamis 29 Juni 2023 video viral polisi gagalkan aksi begal itu dibagikan oleh akun Facebook at Mamanovi Fitur Rafa lantas bagaimana kronologi polisi berbangkat Brigadir Polisi ini menggagalkan aksi begal di hari raya idul adekah dijelaskan oleh Kapolsek Padang Ulak Tanding PUT itu Henki Nobrianto saat dikonfirmasi oleh Tribun Bengkulu.com sekitar jam 08.00 WIB korban Dimas Endisaputra bin nasib 21 tahun warga Simpang Suban air panas hendak menuju ke desa air apu kemudian di desa Simpang beliti kecamatan Binduri yang Kabupaten Rencang Lebong korban didekati dua orang tidak dikenal pelaku sempat meminta korban berhenti lalu pelaku langsung mencabut kontak motor korban pelaku meminta handphone dengan motor kemudian pelaku mengancam korban untuk melukainya korban memberikan kendaraannya namun korban langsung berkelahi dengan pelaku kata Kapolsek saat korban sedang melawan pelaku begal lewatlah anggota polisi yang berdinas di Polsek Bengko melintas di TKP bernama Nova Andrian Saputra berbangkat Brigadir Polisi Brikpol Nova hendak ke kota Lubuklinggo mengantar anak dan istrinya ke rumah orang tua sang istri anggota langsung berhenti menolong korban dengan memberikan peringatan pertama namun sayangnya pelaku tak mengiraukan tembakan polisi tersebut anggota tersebut langsung mengamankan pelaku serta menghubungi pihak Polsek PUT anggota Polsek PUT langsung menuju lokasi dan membantu anggota polisi kelahiran 4 Desember 1991 ini akhirnya kami mengamankan pelaku dan langsung kami bawa ke Pak Polsek untuk proses lebih lanjut ujarnya sementara satu orang pelaku lain berinisial BET dengan sepeda motor bit langsung melarikan diri ke arah Curup pelaku begal ini berinisial MP 19 tahun warga desa Kampung Jeruk kecamatan Binduriang Kabupaten Recang Lebong pelakunya ada dua orang satu sudah diamankan satu lagi masih dalam pengejaran kata Kapolsek tak hanya mengamankan pelaku polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Vega